Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dibanding tutorial di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat tanda panah di atas huruf di Microsoft Word Oke langsung saja kita ke tutorialnya nah disini seperti contoh saya telah membuatnya ya untuk membuat seperti ini yang pertama kita tuliskan dulu hurufnya contoh disini huruf C kemudian saya huruf dan bukan huruf ya tanda dan dan huruf D nah untuk membuat tanda panah di atasnya kita blok dulu hurufnya kemudian kita pilih insert lalu pilih equation nah yang ini ya kita klik saja kemudian pilih aksens nah disini kita bisa memilih tanda panah ke kanan ataupun ke kiri ya ataupun kanan kiri juga ada nah contoh saya disini pertama tanda panah ke kanan kemudian kita blok yang D kita ke insert ke equation ke equation pilih aksens nah tanda panah ke kiri nah untuk yang dan juga bisa kita ke insert seperti tadi kemudian equation pilih aksens kita pilih tanda panah kanan kiri seperti ini ya nah ini kan miring ya untuk menyesuaikannya kita blok semua untuk menormalkan ya kita pilih yang ini nah maka kita kita telah membuat tanda panah di atas huruf pada Microsoft Word Oke itu aja untuk tutorial kali ini jika kalian masih bingung ataupun mengalami kendala silahkan tanyakan saja di kolom komentar jika video ini bermanfaat jangan lupa like and subscribe-nya selamat menikmati